Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di pagi hari ini saya mau update tentang perkembangan kelengkeng new crystal yang 2 minggu yang lalu kita pangkas ya, kita pruning jadi patang-patangnya sekarang sudah kelihatan dan pertumbuhannya kalian bisa lihat ini sudah keluar tunas-tunas yang baru ya udah rapi sekarang udah cantik dan perkembangannya saya pikir udah bagus lah setelah kita pruning jadi kelihatan lebih rapi lah ya jadi kan kawan nanti kalau misalnya sudah terlalu rimbun silahkan langsung dipangkas aja ya supaya pertumbuhannya juga bisa cepat ya, bisa lebih maksimal lah ini kalau kita rajin pangkas itu biasanya tumbuhannya ke atas itu dan pembesaran batang itu bisa lebih cepat nah hari ini setelah kita pangkas 2 minggu saya mau mupuk juga ya hari ini dan pemupukan kita lakukan hari ini dengan menggunakan pupuk kandang, ini dari kotoran pemupukan sapi ya jadi tipsnya untuk kawan-kawan nanti jangan lupa kalau kita mau mupuk menggunakan pupuk kandang ini dibuatkan seperti ini dipiringi lah ya apa sih istilahnya dipiringi atau misalnya kita buat cekungan seperti ini ini nanti kalau misalnya terjadi hujan lebat, deras pupuk kandang itu tidak keluar dari sekitar pohon kelengkeng kita ini jadi artinya pupuknya tidak terbuang sia-sia jadi kali ini kita ini saya sebenarnya untuk berapa dosisnya ya itu biasanya setengah aja ya untuk ukuran pohon seperti ini saya cukup setengah cuma nanti tidak terlalu banyak sih biasanya kita tiga bulan sekali atau empat bulan sekali lagi nanti kita kasih lagi gitu ya jadi ini kita letakkan aja seperti ini kita ambil setengah ya saya agak susah sambil megang kamera ini setengah aja nanti kita serak ya ini tinggal kita taburin ya diletak ke sana juga boleh agak susah sih ya nanti kita rapikan lagi ini kayaknya udah gak cukup nih setengah nih harus satu kayaknya nih ya kita tambahin aja ya satu karena lingkarannya udah cukup besar bisa ya gak harus mesti satu ya tiga per empat lah tuh ya jadi udah kita ini kita rapikan jadi kita mampu di sekelilingnya ya guys hari ini kegiatan di pagi hari ini jadi kan kawan kalau mau suksesnya di petani itu harus lebih banyak tapak kakinya di kebun ya supaya nanti kita bisa kontrol apa permasalahan yang ada di kebun kita baik hama mungkin kekurangan nutrisi bisa selegera kita ambil tindakan oke itu aja kan kawan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kawan-kawan yang mungkin masih ragu bertani silahkan bertani subscribe channel ini supaya kalian bisa update perkembangan-perkembangan di bidang pertanian khususnya kebun buah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax